Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan melantik 54 pejabat Eselon 2, Eselon 3, dan Eselon 4 di lingkungan Pemkap Taput pada Senin 19 Juli siang di Aulakan Torbupati setempat. Dari 54 pejabat yang dilantik, 3 diantaranya merupakan jabatan pimpinan tinggi, Pratama, Administrator, dan Pengawas. Sejumlah jabatan yang dirotasi termasuk camat, staf ahli, dan sekretaris dinas. Bupati Taput berpesan agar para pejabat yang dilantik bekerja dengan sebaik-baiknya, dan bersama-sama membangun kemajuan Kabupaten Tapanuli Utara ke arah yang lebih baik. Beberapa nama pejabat yang dilantik adalah Don Nanur Siti Situmeang, Kijo Sinaga, dan Marihot Simanjuntak. Mereka bertanggung jawablah terhadap apa yang sudah kita sampaikan tugas-tugas. Jangan main naik dengan tugas, kerja yang benar lah. Ya, benar juga kepada masyarakat. Selain tiga nama tersebut, camat Sipahutar yang sebelumnya dijabat oleh Ronald Silitonga, kini dijabat oleh Konstantan Panjaitan. Sedangkan Ronald Silitonga dipercayakan menduduki jabatan sebagai sekretaris dinas pendidikan. Dari Tapanuli Utara, Gompang Gultom melaporkan.